Intro Dalam rangka memperingati HUTNI ke-74, Kodim 0703 Cilacap menggelar Open Road Race 2019 Standem Cup yang diikuti oleh pembalap terbaik dari berbagai daerah kota besar di Pulau Jawa. Kegiatan ini digelar sebagai wadah dan memunculkan bibit-bibit pembalap terbaik khususnya dari Kabupaten Cilacap. Memperingati HUTNI ke-74, Kodim 0703 Cilacap menggelar dan dimkap Open Road Race 2019 di sirkuit Jalan Esparman Cilacap. Kegiatan ini digelar oleh komandan Kodim 0703 Cilacap, Lepkol Infantri Wahyo Yuniarkoto. Dia diri wakil Bupati Syamsul Aliyah Rahman, Kapolres AKBP Joko Julianto, dan sejumlah perwira TNI maupun panggung tangan. Open Road Race 2019 Standem Cup diikuti ratusan rider yang terbagi dalam 25 kelas yang dilombakan. Dengan masing-masing kelas memperobotkan 5 rider terbaik. Para peserta datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, dan sejumlah kabupaten kota di Pulau Jawa. Yang tak kalah menariknya, puluhan rider Cilacap juga ikut diterjungkan dan siap berkompetisi dengan para rider lainnya. Dari 25 kelas yang dilombakan, diantaranya terdapat kelas bebek 2 dan empat tak, kelas metik, kelas mini GP, kelas sport, dan kelas MP1. Dari kelas tersebut, terdiri dari kelas anak pipa umur mulai dari 9 tahun, kelas pemulang, kelas wanita, kelas open, dan berbagai kelas lainnya. Selain itu, pada perlombaan ini juga digelar untuk kelas lokal terhadap dan lokal panggung. Open Road Race 2019 dan Dinkap disambut antusias masyarakat, karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk membangun dan mewadahi generasi muda yang memiliki hobi balap motor dan otomotif, sehingga tercipta bibit-bibit pembalap terbaik, khususnya dari kabupaten Cilacap. Progres dari ini dalam rangka kita memperingati dari ulang tahun PNI yang ke-74. Kita ingin mengangkat kearifan lokal, karena memang di kabupaten Cilacap ini cukup banyak peminat motor, khususnya olahraga motor-otomotif ini, bagian daripada upaya kita membangkirkan semangat anak muda kita. Generasi muda kita harus terarah, dan kemampuan ini harus kita melihat. Kita mengguna meningkatkan kualitas generasi muda dalam upaya mengharungkan nama kabupaten Cilacap ini, khususnya di bidang otomotif. Membina pemuda-muda kami yang suka bermain motor dan otomotif, supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan liar di jalanan sebagai wadah untuk kegiatan otomotif. Di kegiatan ini semoga tercipta BPD ini tembalap kabupaten Cilacap yang baik, dengan munculnya 15 pembelap lokal kabupaten Cilacap, yang mana juga ada kegiatan sendiri yaitu dipisahkan, yaitu untuk lokal kabupaten Cilacap ada kejuaraan sendiri. Terus ada beberapa jenis kegiatan yang lain, ada mini bag, super bag mini yang diikuti antara 7 sampai 9 tahun untuk Cilacap ini yang pertama kali. Pertama kali kegiatan semoga ini menjadi perangsang baru untuk generasi-generasi anak-anak kabupaten Cilacap untuk mengikuti kegiatan ini. Diharapkan pada perlombaan road race ini, selain menyeluruhkan hobi juga untuk meningkatkan bakat dan minat generasi muda menumbuhkan bibit-bibit atlet, yang tentunya mampu berkiprah di berbagai acang perlombaan, baik tingkat regional maupun nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa melaju ke kancah internasional. Dari Cilacap, Lohasmi Satri TV, Mewartakan.